TORIK MENANGIS 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 FUJI DAPAT DITERIMA DENGAN BAIK OLEMAYA ESTIANTIS SERTA AHMAD DANI ANGGAPAN INI TERUNGKAP LEWAT KOMENTAR ANTARA LINE KALO SAMA INI PASLAH Gak ada kriteria Gak memandang apapun lah TULIS PUT PUTRI Reaksi warganet Tentang keluarga ini Tak pelak mengalir Dari kabar keluarga Gen Halilintar Yang menolak FUJI Sebagai calon mantu Lebih dari itu Warganet seperti menilai El Rumi Lebih layak bersanding Dengan FUJI Dibandingkan TORIK Perihal harapan warganet Agar El Rumi Mengganti posisi TORIK FUJI Nampak tak terlampau Berharap Jadi kekasih Adik Al Ghazali itu Sementara FUJI Menolak dijodokan Dengan El Rumi Benarkah Sang Ayah Haji Faisal Berharap Sang Putri Tunggal Jaling kekasih dengan El Ini kah yang membuat Haji Faisal Nampak santai Ketika FUJI Dantorik putus Gara-gara Persoalan kecil Persoalannya kecil Cuman Yang kecil itu Tidak perlu Dibesat-besat Apa sih Ada masalah Ya mungkin Itu aja Ada sebuah Ada orang petir Ya selaku anak muda Mungkin ada Itu karena Kita gak akan Sama pacar Nanti ego Itu masing Itu aja Ego nya tinggi Masjabkan Ego nya Masing-masing Kita pernah punya Sifat 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 Lebih dari itu Warganet pun Membandingkan Torik Dan Fuji Tak hanya Soroti Perihal Keluarga L Yang terbuka Serta sosok Maya Yang akrab Dengan kekasih anak-anaknya Sementara keluarga Torik Terkhusus Selenggogeni Faruk Yang punya kriteria Untuk calon mantu Hingga dikabarkan Menutup pintu Untuk Fuji Sisi-sisi lain Keduanya pun Dibandingkan Inilah misalnya Torik yang dinilai Kalah Jika dibandingkan Dengan L Yang notabene Seorang musisi Pernah bermain film Serta telah tenar Sejak kecil Lantas Akankah Fuji Dan L Rumi Bakal resmi Berpacaran Ataukah Ini sekedar Perjodohan Warganet semata Waktu Akan mengurannya Terima kasih